Hai semua, kali ini aku akan bikin Oreo yang lagi viral yaitu Oreo X Supreme Kalian tau kan Oreo ini mahal banget, 3 kepingnya bisa sampai 500 ribu lebih Aku gak pernah cobain karena sayang banget uangnya, mending aku pake untuk kebutuhan sehari-hari Makanya disini aku bikin sendiri berdasarkan review orang-orang yang pernah makan Oreo ini Katanya Oreo ini tuh rasanya tuh red velvet dan dalamnya itu, dalam krimnya itu rasanya sama aja kayak Oreo pada umumnya Nah disini hasil yang aku bikin itu red velvetnya kerasa, manisnya gak berlebihan dan menurut aku ini enak banget, renyah Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikutin terus videonya sampai selesai ya Untuk bahannya disini aku pake 110 gram tepung terigu protein rendah, aku pake merek kunci biru 30 gram gula halus, 70 gram margarin, pasta red velvet secukupnya, dan setengah sendok teh baking powder Pertama masukkan margarin, gula halus, nah ini akan aku aduk-aduk hingga margarinnya itu menjadi creamy ya Kalau margarinnya sudah lembut dan creamy seperti ini, aku masukkan pasta red velvet, ini secukupnya aja Kalau kurang merah, kalian bisa tambahin lagi Sekarang aku masukkan baking powder, lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata seperti ini, aku masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk menggunakan spatula Lakukan semua sampai tepung terigunya habis ya Setelah tercampur rata seperti ini, ini udah cukup, adonannya pun sudah tidak lengket di tangan Sekarang saatnya buat kita bentuk Disini aku akan pipihkan adonannya Jangan terlalu tipis, karena nanti juga kita akan bentuk lagi menggunakan cetakan oreonya Jadi agak lumayan tebal aja Lalu kalian siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper, kalau nggak ada dioles margarin aja tipis-tipis Nah disini aku bentuk menggunakan cetakan Nah tebalnya segini ya Kalau nggak ada, kalian boleh pakai tutup botol atau apapun yang ada di rumah yang bentuknya bulat-bulat gitu Tapi jangan yang terlalu besar ya Lakukan semuanya sampai selesai Nah sekarang aku akan cetak adonannya menggunakan oreo Oreo yang biasa ada di pasaran Ini aku lihat tutorialnya itu di channel youtube-nya Mona Christine Jadi aku ikutin caranya untuk membentuk motif di atas kuenya Disini kita tekan pelan-pelan sampai agak pipih Lalu dilepaskan ya, pelan-pelan aja lepasinnya biar bentuknya bagus Nah kayak gini Pelan-pelan aja ya ditekannya Lakukan semuanya sampai selesai ya Nah ini udah selesai aku cetak semua Hasilnya seperti ini Sekarang udah siap buat kita oven Disini aku udah panaskan ovennya Dan ini ovennya udah panas Aku masukkan adonan biskuitnya Disini aku akan oven menggunakan api kecil Kurang lebih selama 35 menit Nah kalau udah 20 menit Aku akan pindahkan posisi loyangnya Biar matangnya merata Lalu akan aku oven lagi Kurang lebih selama 15 menit Jadi total ovennya itu 35 menit ya Nah ini biskuitnya udah matang Akan aku keluarkan dari oven Ini hasil biskuit yang sudah aku oven Seperti ini Lalu aku akan simpan di cooling rack Biar cepet dingin Kalau biskuitnya udah dingin Aku akan isi dengan krim Nah krimnya itu aku ambil dari Krim Oreo biasanya Karena kata orang-orang yang udah makan Dan Oreo Supreme ini Rasanya itu mirip dengan Krim yang ada di Oreo biasa Jadi aku pake aja Oreo ini Cuman bedanya itu Oreo Supreme Krimnya itu lebih tebal Jadi aku akan pake Dua lapis Krim Oreo ya Nah ini krimnya udah siap Sekarang kita satukan biskuit dan krimnya ya Disini aku ambil satu keping biskuit Krimnya aku pake dua lapis ya Biar tebal Nah ini agak ditekan aja Biar nempel Seperti ini ya Nah ini dia Oreo Supreme Versi KWnya udah jadi Buat yang penasaran rasanya gimana Kalian harus coba Karena ini enak Jangan lupa like Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa juga subscribe Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya